Kenaikan harga daging sapi dan juga mogoknya para pedagang daging dikeluhkan para pedagang bakso. Agar tetap bisa berjualan, para pemilik warung bakso terpaksa menggunakan daging stok lama. Para pemilik usaha yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utama makanan mereka kini harus memutar otak. Salah satunya, kedai bakso Pak Kosim di kawasan Jakarta Pusat. Pemilik mengeluhkan kosongnya stok daging sapi di pasaran akibat kenaikan harga dan mogoknya para pedagang daging. Meskipun menutup usaha, pemilik warung bakso harus menggunakan stok lama miliknya yang kian hari kian menipis. Saat ini harga daging sapi dibanderol sekitar Rp140.000, naik dari harga semula yang ada di kisaran Rp110.000 hingga Rp120.000 saja. Lantas, apa antisipasi dan juga solusi pedagang atas tingginya harga daging sapi? Rekan kami, Lineka Utsiki, sudah bersama salah satu pedagang yang terdampak. Lineka, apa antisipasi para pedagang menyiasati mahalnya daging? Ya, Berenator dan juga Pemirsa, tentunya sudah ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh para pedagang. Tapi sebelum itu, kalau kita lihat di samping kanan saya, memang bakso hingga dengan saat ini masih menjadi kuliner favorit yang digemari oleh masyarakat Indonesia untuk makan siang. Selain dikarenakan harganya yang murah, kemudian porsinya yang mengenyangkan dan juga menghangatkan, ini menjadi alasan. Sehingga tak heran kalau dari pantauan kami di kedai bakso milik Pak Kosim ini masih berlalu larang, bahkan ada antrian dari pembeli yang kemudian ingin membeli bakso. Lantas seperti apa dampaknya terhadap kedai Pak Kosim, mengingat harga dari bahan utama pembuatan dari olahan bakso ini yakni daging sapi mengalami kenaikan. Langsung saja kita berbicara, berbincang langsung dengan pemilik toko Pak Kosim. Selamat siang, boleh sambil berdiri mungkin Pak kita ngobrol-ngobrolnya. Pak Kosim ini kan harga daging naik nih Pak, kalau Bapak sendiri selaku pemilik dari kedai bakso kemarin membeli di pasar dengan harga berapa nih Pak? Rp130. Dari yang sebelumnya? Rp120. Tapi kalau untuk dari stok ketersediaannya sendiri nih bunda didapatkan di pasaran atau enggak nih Pak? Karena kan informasinya para pedagang daging ini mogok nih Pak Ujul. Iya, kan kemarin stoknya banyak saya, banyak banget stoknya. Jadi kita aman udah jadi nggak bikin lagi. Karena kan katanya 5 hari. Yaudah saya stok aja buat 5 hari. Di stok berapa banyak tuh Pak? 50 kilo lebih. 50 kilo lebih, tapi untuk perharinya biasanya butuh berapa banyak stok? 10 kilo lebih, 15 kilo kadang-kadang gitu. Bagaimana itunya aja, kadang 10 kilo, 15 kilo habis. Berarti saat ini mungkin tersisanya sekitar 20 sampai dengan 30 kilo ya Pak? Siap, siap. Pak Kosim, kalau misalnya nih Pak ternyata harga daging saat ini kemudian tidak turun, masih di kisaran Rp140.000 per kilogramnya. Ada strategi atau siaset yang akan dilakukan oleh Bapak nggak sih Pak? Mengingatkan Bapak bahan utamanya dengan berjualan? Ya, stabil aja. Kalau bisa menstabilkan aja lagi. Kayak dolar ke bari-bari biasa lah gitu lah. Biar lancar tukang dagangnya. Tukang dagangnya juga lancar juga kalau stabil kan kan gitu. Jadi nggak sia-sia dagangnya. Kalau mahal kan pembelinya kadang-kadang kan jarang yang beli. Di tukang dagangnya jepi sepi lagi. Kalau stabil kan rame lagi. Tapi sejauh ini untuk harga jual dari baksonya sendiri atau porsinya sendiri masih tetap sama atau ada perubahan juga nih Pak? Tetap sama. Nggak dirubah. Tetap aja sama. Yang terakhir nih Pak Kosim mungkin boleh disampaikan harapan yang kepada pemerintah. Karena kita tahu dengan kenaikan harga ini tentunya berdampak tidak hanya para pejual daging di pasaran saja tetapi juga dari tingkat pelaku industri healer seperti Pak Kosim nih Pak. Kalau bisa mah pemerintahnya ya harganya stabilkan aja dulu. Karena sekarang kan sebentar lagi bulan puasa jadi jangan sampai masyarakat kecewa gitu ke masyarakatnya gitu. Jadi pemerintah kalau bisa sih disetabilkan aja gitu gitu. Terima kasih banyak atas waktu luangnya Pak Kosim. Ya dia tadi juga pemirsa memang kalau kita lihat kalau berbicara mengenai stok pasokan dan juga stabilisasi harga memang setiap tahunnya ini mengalami kenaikan karena kita bergantung pada kebijakan impor. Apalagi Indonesia ini single supplier berkenaan dengan daging sapi ini hanya berasal dari Australia saja. Yang mana kalau kita lihat konsumen terbesar tiga provinsinya ada di Jakarta kemudian di Jawa Barat dan juga Banten yang 93 persennya ini berasal dari Australia. Tentunya diharapkan agar pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menstabilkan harga daging sapi yang ada di pasaran agar tidak membebani masyarakat. Kembali ke Beradeta.